Bapak mulai ngajar kapan Pak di S53? 82 Mulai ngajar? 84 Jadi gak lama habis lulus tuh Pak? Belum lulus Lulusnya 85 Belum lulus kuliah? Udah ngajar Gimana itu Pak? 84 bulan Juni Kenapa mau ngajar Pak? Tapi kuliahnya emang di dunia itu Pak Terima kasih Tapi pagi ini kita udah datangkan Pak Uud nih Hei Pak Uud apa kabar Pak Uud? Alhamdulillah siap Siap semuanya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Guru olahraga kita yang Sampai sekarang badannya masih seger Alhamdulillah Fit nih Alhamdulillah Kita udah buncit Ntar juga begitu kita kalo lupa sama olahraga Olahraga terus Minimal seminggu 3 kali Jogging aja Parus jadi guru olahraga Jogging aja Jogging aja Jatohnya emang udah patient Begini kayak kemarin nih Udah kan kemarin nih 7 kilo Cuma biasa kan 11 kilo Kok 11 kilo? 7 kilo 7 kilo Ini kemarin tuh Karena hari ini kita gak bisa Ini kemarin Oh gitu Iya diikutin jatohnya Kita 2 kilo udah gak apa-apa Pokoknya 45 menit Per kilometer Di bawah 7 menit 649 635 Gitu aja Kalo makan dijaga gak Pak? Makan bebas 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 Kambing ini boleh bebas kita Gak ada pantangan Duren juga boleh Tapi bapak udah gak ngerok weh? Masih ngerok apa? Emang gak ngerok kok Sebetulnya dari awal lahir gak ngerok kok Cuman ikut-ikutan camping Kadang-kadang kan kita Sekolah olahraga Iya kan Orang camping ikut aja Tapi gak pernah beli kan Tawarin dulu Berarti bapak dulu waktu Sekolah dimana nih pak? Waktu dulu pak? Waktu masih remaja nih pak? Masih remaja SD nya gue SD Blok P Brawijaya 12 Blok P Depan-depan apartemen Brawijaya Kalau lu tau SMP 12? Enggak Bukan Brawijaya 12 Ada masjid tuh Oh tau 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 Yang agak nanjak ya? Iya agak nanjak Yaitu namanya SD Blok P dulu Oh ada SD Sekarang SD Pulo Oh SD Pulo Nah sekarang SD Pulo Gantinya SD nya sih itu Belakang PL pak Pokoknya Brawijaya 12 tuh Ada apartemen Brawijaya itu dia SMP? SMP 12 siang Namanya 85 Oh dulu masih Di pagi 2 Pagi sore Bener 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 Gitu Kakak gue pagi Gue sore Gak kebagian pagi Udah abis bener Kita ngerasain tuh waktu SMP Sempat masuk siang Iya Masuk siang Biasanya gitu tuh ya pak Bener Sekarang 85 nya Pindah Pondok Labu Dulu dimana emang pak? Disitu 12 siang disitu emang 85 di siangnya Oh beda nama? Beda nama Kepala suaranya lain-lain Tapi gedung sama? Gedung sama SMP 12 ya? Widjaya? Widjaya Widjaya 9 Widjaya 12 SMA? SMA SMA 3 SMA 3 SMA 3 Ini yang alumni pak Uuuu Gak alumni 79 Lopar Pak 79 Angkatannya yang udah jadi orang Siapa aja? ADMS Oh ADMS Gampang itu aja Gampang itu aja Gampang itu aja Ada Ada Memes? Memes 83 Adi Aksa Adi Kelas ya Adi Kelas Oh dia sama Adi Aksa Daud ya? Bener Banyak yang jadi pak Banyak Bakri pak Bagi wakil pertanian sekarang kita Ii 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 Walaupun gak lulus ya Lulus ya Pindah ke Amerika Pindah ke Amerika Pindah ke Amerika Kenapa? Sekolah langsung ke Amerika Oh kenapa Tanya kenapa Pak Eric masih 83 lah Semuanya Kalau Pak Rahmat Gobel pak Kata berapa? 83 Eh Rahmat Gobel Tunggu dulu Antara 81 sama 83 Pokoknya ada kelas Paul Iya Iya Bener Tapi ikat ladan Alumni kuat pak ya? Wah Kuat banget Kemarin 82 kan 40 tahunan Gile Kemarin tuh Perbustakan kan dirapin lagi Begitu Bounsorin juga nih Angkatan kita dong Itu yang suka main tenis di pancoran pak Itu ada judulnya sih Pancoran Yang suka main tenis di pancoran Apa tenis di pancoran? Itu alumni tua juga Alumni tua Itu grup Grup tenis Angkatan kita dong Bikin kontribusi terhadap SMA 3 Jadi itu perpustakan tuh bunyinya perpustakan 82 Udah paten itu Enggak bisa ganggu gugup Gupunya 82 Kalau rusak Dia yang meni Budi soto Ya bener Budi soto 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 Stereg, stereg. Biasa aja sih. Stereg. Kurus-kurus biasa, kan? Pokoknya, kurus. Stereg, coy. Pokoknya rambutnya bule-bule matahari. Iya? Emang kayak budi. Kebetulan kan yang budi juga yang gede itu saya wali kelasnya tuh. Oh, bukan, Pak. Nah, ini orang kantin maksudnya. Soalnya kan angkatan kita kan sampe bawah-bawah peduli tuh, Pak. Oh iya. Iya. Makanya tuh, angkatan yang tua-tua tuh kayak... Makanya kan ada ikat ladang gitu, Pak. Bener, bener, bener. Ikut aja sih, kan namanya majukan SMA Tija. Iya, bener, Pak. Gak lepas kan alumni, alumni, alumni. Gak mungkin lepas lah. SMA masa yang paling enak. Betul. Gak sama lagi. Kalau kuliah, Pak. Iya. Gak nemu lagi. Orang kita jenjangnya lain. Kalau kuliah lain-lain. Kalau kuliah ini ketemu yang lain, kuliah ini ketemu yang lain. Iya, beda-beda. Paya mantap pelajaran, beda-beda orang lagi. Betul. Lulusnya lain-lain. Iya. Ketemu dia lagi. Bisa juga gak lulus-lulus. Mata kuliah, mata kuliah. Oh, mata kuliah, iya. Pak Wut, dulu waktu sekolah bangun, Pak? Saya gak begitu banget, Pak. Begitu? Iya, iya. Kegiatannya ya suka ikut anak-anak bolanya. Oh, emang dari dulu di olahraga, Pak? Iya. Dari SD sampai SMA sampai kuliah, emang bola spesialisasinya. Oh, emang sepak bola tuh, Pak? Iya. Kalau main bola di SMA 3 sama Toto Ajum. Anaknya Bu Ajum. Oh, Bu Ajum. Oh, anaknya Bu Ajum. Toto, akhirnya gue kejawab. Akhirnya kejawab, Bu Ajum, Kangin Sabah. Bu Ajum, Bu Ajum ya, Bu Ajum. Iya, Bu Ajum, Bu Ajum. Yang itu kan? Itu anaknya. Oh, itu sebelahnya ya? Sebelahnya yang kantin biru. Bu Ajum, iya. Kantinnya kalau di belakang, belakangan nama SBG paling pojok. Bener. Dulu batasan pagar, dulu nih Bu Ajum. Dulu kerja gak ngalirin, Pak. Tapi tau kan, Bu Ajum. Bu Ajum tau. Itu anaknya Toto, main bola juga. Iya. Kerjaannya BRI. Berarti udah dulu bola juga. Angkatan kita yang bola yang jago anak Rois, Pak. Iya, dulu pernah saya dampingin juara dua. Rois semua. Angkatan kita. Angkatan kita. Anak Rois semua, gue. Kebanyakan Rois ya. Sebutkan, Pak. Yang Bapak masih ingat anak Rois angkatan kita, Pak. Aduh, ini. Anaknya Tinggi Putih. Tinggi Putih, Abdul Haris. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Yang kayak Chinese kan, Pak. Gue juga lupa sih namanya. Stoppernya tuh bagus. Stopper tuh, bagus. Gak apa nih gini. Bedido Rock, Chris. Angkatan kita yang bapak apa apa ya, Pak. Coba Pak. Tunggu dulu. Nabil, Nabil Abing. Nabil kan yang gemuk. Mobilnya kalau gak salah. Bukan yang Korea tuh. Di Mantara Cakra. Iya. Sipa kan. Sipa. Kalau yang naik itu, Sedona, jenis Sedona. Oh, Grand Sedona. Pernah ke puncak tuh. Laki PS tuh. Namanya lupa tuh. Tapi Bapak kalau ketemu pasti ingat, Pak. Masih ingat kalau wajah nih. Kecuali Wanda, Pak. Wanda itu tadi gue nanya. Lupa nih Wanda. Sorry, Wanda. Gak apa-apa. Bapak ingat adalah Wanda? Hamida. Tadi udah bilang di ngobrol. Oh, kalau ada Hamida aneh. Ingat banget. Dulu emang di sekolah dia under the radar, Pak. Under the radar. Di kantin mulu. Kamu cabut. Koperasi. Kalau tiap dia cabut nih, Pak. Keluar pager. Saya tarik. Hei, sekolah. Masak nih, Dika. Lu positifnya mulu. Gila. Lu harus cabut bareng. Selama belum pulang. Sebelah pulang kan mau tetep di sekolah. Iya, coy. Lu pun di luar kelas, Pak. Lu pun di luar kelas. Rata-rata anak-anak. Walaupun pokoknya belum bel pulang. Gak mungkin. Keluar duluan. Kita di tempat kita gak ada yang begitu. Walaupun cabut lompat gitu. Pak. Kita juga pernah tuh juga cabut. Pernah? Berantem. Musi Muhammad Ali kan? Oh, iya. Pasti cabut. Oh, iya. Seluruh Indonesia kalau Muhammad Ali. Ini maen. Bubar. Iya bener. Berang ada guru. Kita nonton TV ibu aja waktu itu. Bener. Hitam kutih. Dulu jamannya abis Muhammad Ali tuh era-era Mike Tyson, Pak. Ya, iya. Tapi. Kita gitu juga tuh. Tapi kalah Muhammad Ali. Muhammad Ali lebih gila. Seluruh Indonesia kalau Muhammad Ali tuh. Gak mungkin belajar. Kalau Elias Bikal, Pak. Elias Bikal kan jarang ditampilin kalau di pagi hari. Jadi waktu Amerika kan pagi. Iya. Semua bubar. Kayak sekarang nih MLB kan pagi nih. Iya. Final MBA pagi. Pagi. Selalu pagi nih. Makanya suka. Anak-anak jemang kita ngajar. Wah, final nih, Pak. Iya, pada mau nonton. Iya. Bapak mulai ngajar kapan, Pak? DS 53? 82. Mulai ngajar? Eh, 84. Jadi nggak lama abis lulus tuh, Pak? Belum lulus. Lulus. Saya lulusnya 85. Belum lulus kuliah? Belum lulus kuliah? Udah ngajar? Udah ngajar. Iya. Gimana itu, Pak? 84 bulan Juni. Kenapa mau ngajar, Pak? Emang di lirik wani. Tapi kuliahnya emang di dunia itu, Pak? Kuliahnya emang di fakultas olahraga ya? Ikib. Ikib. Dulu yang dikatakan Gopar tadi, kenapa mau ngajar? Didesek-desek sama bekas kepala sekolah SMA 3, Almarhum Pak Rosman Narahat. Bapaknya Ade Bela Abang, Citra Satria. Oh iya, iya, iya. Ade Bela kan Almarhum. Iya, Abang di Solo. Oke. Itu saya suka nginep di rumah itu. Di rumahnya Almarhum Pak Rosman. Udah lo ngajar aja. Dari sebelum 2 tahun, ngajar Om. Bangunin Om Rosman nih. Guru olahraga Om Rosman. Udah-udah sakit-sakit. Sebentar Om, bentar lo. Belum nulus. Masih bisa kesana kemari. Akhirnya U184 mau nulis. Ade bilang, Om. Siap Om, ngajar Om. Padahal kita mau nulis. Mau skripsi. Abis skripsi. Masuk. Pak Rosman masuk. Pakai lamaran gak? Ngapain Om. Pakai lamaran. Ngajar aja langsung. Tapi sebenernya Pak. Sebenernya pada prakteknya. Guru itu bisa memilih sekolah yang mau diajar gak? Bisa. Kalau misalkan saya mau. Ada koneksi. Ada. Misalkan SMA 8 kan. Ada 8. Kita mau kesana. Tapi kan harus. Ada koneksi. Ada koneksi. Maksudnya. Sering disana. Ujuk-ujuk kita kesana kan gak mungkin. Gitu. Kalau kita ngajar dulu biasanya kan. Gitu. Kalau ini. Saya gak ngajar. Disuruh. Gitu. Beneran saya kan. Niatnya mau nulis. Oke. Nulis. Pinjem bolanya sama anak CS. Tentang basket. Oh iya betul. Iya. Ini dulu. Anak asumnya ada 40 orang. Buset. 20 uji cobaan. 20 ini diajarkan. Skripsi kan. Oh iya. Cewek semua gitu. Gak tau loh cewek. Paling apa kalau lagi gak apa. Masalahnya kan. Seminggu dua kali ketemu. Itu. Waktu kita penelitian. Wah kalau lagi. Beban ya gue bilang kata. Iya kan. Suruh tertip jam 4 sampai jam 8 kan gak mungkin. Iya. Gitu. Seminggu dua kali. Minjem bola sama. Grup CS. Tempatnya ADB lah. Almarhum. Udah naik mobil. Ambil bola. Sepuluh ntar balikin lagi gitu. Oh. Sebenarnya lulus udah gitu. Iya iya. Makan makan. Amat cewek-cewek. Iya. Pak dulu. Kita ajakin. Ingat banget gue di menteng. Lulus A ya kan. Iya 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 iya. Iya 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 sikap lilin tuh kaki di atas tapi tapi tumpuannya pundak Pak itu olahraga yang cewek-cewek paling tangsin tuh Pak kalau iya maksudnya kalau dia nggak bisa cowok-cowok liatin iya saya paling depan tuh Pak untuk nilai bener-bener jadi guru gila orang tadi bukan kesitu dia mau liat keweknya enggak maksud gue kan cewek-cowok gue liat semua kalau latihan kan barengan tapi biasanya kalau tes kita pagi dua iya bener melanting itu handspring kalau yang tadi bisa namanya handspring tadi tadi yang gitu lompat Pak langsung jatuh kaki lebih susah dari Tiger Sprong ya kalau kalau head keep lompat pala jidat kena matras keep kip tuh selalu pasti begini bapak renang juga ngajar weh dua-dua-dua pelajaran eh ada dulu kita nggak ada ya pernah 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 enggak tahunnya tahunnya di si Wanda ngajar Oh seberapa gila Pak Pak Uud akan adiksi beliau terhadap olahraga zamannya Indobarian tuh Pak lu aja coba kan dia ada Riko apa kabar full-up wih dicobain Indobarian waktu itu anak Pak Uud juga nyobain wah gue salut si Pak Uud full-up sekarang nggak kuat ya nggak kayak Riko boleh gitu kuat mulu tapi barnya udah nggak ada siapa di ya udah di diganti karena S&G kemarin Gopar sempet cobain dua kali ngerti-ngerti sebelumnya makan bakso tapi cobain dia dia cobain Pak bener saya juga nggak kuat banget nih saya rasa enggak bener jadi sakit mungkin posisinya tuh ngegui human flag gitu kan ya 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 susah banget yang expert gitu gila ya kagak dia yang tadi enggak kuat pulap nggak tahu kenapa dari dulu pulap pusat nggak pernah nggak pernah bisa tapi boleh dia Pak boleh bola-bola ya ya tapi menang-menang jarang sih paling mau ketemu jarang-menang 2001 aja paling kan ada grupnya lu ada dikucilkan enggak juga gila zaman berenang Sofiala Coba ikut berenang Oh iya pake pelampung yang leher nggak tuh Pak seorang jalan-menangnya Jerman oh jago ya oh si sopiala Coba angkatan angkatan 8 IPS 9 kembali kenal berapa kali ketemu waktu itu ketemu makan DRI roti bakar Pak di lembak buruk bina bina masih inget ya api bakar bina bina Sopela Coba itu 94 ya? 92 ya? Topnya sama Valiana Valiana? Bagian cewek diulik ya Nanti Coba yang lagi Diulik banget Bisa dicari gampang gitu Cuman kan dimana ribanya gitu-gitu Tapi yang pernah ikut berbenang Tapi yang paling rajin mah Siapa yang namanya di Jogja? Novia Kolopaking Novia Kolopaking Itu paling rajin Pokoknya setiap kegiatan gak pernah ini Lari sama kita Stadion Madya Senam jago Berani Si Novia Kolopaking itu Itu alumni kita Ada lagi Sengsara membawa nikmat Bener Bukunya paling top itu Bukunya bener Busti Randa Satu lagi Sandi Nayawan Sandi Nayawan Sandi Anaknya Tumiwa Sandi Anaknya Tumiwa Oh Sandi Tumiwa Angkat 20.000 Millenium Kan 2000 Tapi Pak Ut kan guru olahraga nih Dari Pak Ut mengajar di tahun 1984 sampai bawa pensiun tahun kemarin Tahun ini pak ya 2019 35 tahun 35 tahun ngajar pak Sekarang udah 3 tahun pensiun nih Besok September September besok nih udah 3 tahun pensiun Pertanyaannya pak Ada gak murid-murid yang sangat fenomenal Di saat bapak ngajar Wah ini si bang hati luar biasa ini Contoh mungkin Ali Budi Itu di mata Pak Ut bagaimana Semua angkatan ya Yang bapak merasa Insya lah yang pernah ingat Selain saya pak ya Selain saya juga ada Selain saya Pak Ijain ngerokok gak apa pak ya Makanya ngerokok aja Semoga suana tadi whatsapp Panyain pak Ut buat ngerokok Gue ngacang mulu Kan guru gaul pak Sepatu tim blend Uyo eh Dari dulu Dari dulu emang gaul Kalau basket paling aneh apa Kalau basket Angkatannya tuh yang Paling hafal banget Dream Teamnya SMA 3 tuh Riko Hantono dan kawan-kawan Almarhum Aceh Iya Satu timnya Riko Hantono Ada Atmadi Mbot 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 Waktu di Mapras juga kita tau Iya kan Terus Iya bener Andri Tiara Andri Tiara di Bandung Sampai awal sampai terakhir di Bandung terus tuh Iya kan Bandung terus Acel Acel ada Andi Batam Acel marhum Andi Batam tuh sangat bila Akatan 98 Oh iya Maksudnya itu Batamnya doang Grupnya grup Grup Aspak Jadi waktu SMA udah dibeli sama Aspak Tapi ga boleh main antar Oh gitu pak Di klub Caranya begitu Nanti kalo dia main di klub dia ga boleh main di antar SMA Oh oke Pas segalanya di Ya diperem dulu Maksudnya udah dibeli Iya Satu paket tuh bertiga Andi Batam juga fenomenal tuh kayak Iya termasuk tuh Andi Batam Terkenal juga lah Selain Adi Budi Mansa kan Wah Jarang sekalanya Budi Jordan ini Kesukaannya ini Ya waduh Mirip lu kan mainnya Sama 11-11 lah Gaya kakinya dah Iya lah Kalau lagi rap Adi Budi Mansa gaya kakinya kan Iya Mirip banget Gila lagi Tak Mau lu sih Yang plus plusnya aja dulu Paling itu yang fenomenal kalo basket paling apa Tapi kalo renang aja juga yang bagus Dulu ada grup renang kita yang bisa ngalahin JIS Uyuh gitu Wah keren Wah malu JIS Angkatan kita Yori Hehanusa pak Dia ngajar di JIS sekarang Iya bener Gajar di JIS sekarang Dragon Ada Yen-Yen Gunawan Itu kebetulan wali kelasnya saya tuh Oke Anak Eko Itu perenang semua itu berdua Yang kita bahas di mobil pak Walau cuma sebentar Raffi Ahmad Sempet diajar pak Oh iya Sempet tiga kan Sempet tiga kan Dia keluar kelas dua ya pak Kelas satu Masuk sebentar kelas satu keluar lagi Oh kelas satu cuma sebentar doang Iya sebentar doang Oh Kenapa keluar tuh pak Pindah ke Bandung gak salah Oh pindah Bandung ya Tapi saat itu fisiknya bagus pak ya Bagus Itu asli amat Saya pernah ngetes langsung Setiap yang ngitungan saya tes Lari Sama Belum sempet deh Saya tes lari Eh kita dulu ABC Bukan pak Iya kalau ini kan Madia Itu maksud saya bilang semuanya Yang disamping di ACC apa itu Iya stadion Madia Oh pasti Pasti Betah Kalau mau langsung pulang Apaan Dia jalur tengah Lari lari Lewat tengah Kalau berenang Gak pulang Iya Kalau berenang Kalau berenang Lagunya naik ke atas Oh Enggak dia udah dapet Itu kan pake kupon pak Dia udah dapet Trik ngakalin ini udah dapet Lepas Misalnya здесь Grunya� Potong 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 Tetap pastinya shit Pengganti Bagus 100 Papa Ian Papa Bambang Papaives Enggak pernah M avete ya itu yang pernah ngajar Bambang Hermansa pernah ngajar di 73 lu yang angkatan kita pak maksudnya makanya yang gue nanya tuh kan ada Laude Makbhudu yang tua ada Almarhum Insaf Dharma barengan gak jauh dari saya karena satu angkatan dengan saya si Insaf itu yang meninggal di Anjer yang CS ada pelantikan mau jadi ketua tinggal yang tenggelam itu yang bareng itu republik eh bukan republik yang udah lama banget nih siap ya gue dulu kelas 1 ya kalau Wanda Laude Pak Laude kita kelas 1-1 sampai 1-4 edu edu kita kelas 2 edu juga dong gue iya harus edu 9 siapa lu pak edu biasanya gak nyambung kalau udah kelas 10 edu duanya pasti lain biasanya nih gak nyambung edu lagi enggak gak nyambung gue kelas 3 siapa ya enggak kelas 1 gue bukan edu bukan edu siapa lagi kan cuma Pak Laude 1-1 1-4 tuh edu Husein Boy tuh Husein Boy jadi pelari Richard Sambera Richard Sambera iya kenapa pak tapi jangan lupa pak angkatan kita juga softball, baseball berprestasi pak timnas semua itu ceweknya paling banyak softball ya angkatan 87-88 banyak sempet mau ikutan pak awal-awal sempet jadi jati diri ternyata kita ekskul kan lu awal iya kita ngincer makrapnya doang pak karena banyak cewek-cewek oh iya bener jadi kan the baseball mau softball bener kita dengkut softballnya iya sangat curus karena banyak cewek-cewek jaman dulu emang semuanya laki perempuan softball jaman dulu bener baru 2000 ke atas ini ada baseball oh baru baseball cuma pas ngecek tokoh olahraga India ada mahal alat-alatnya India yang bakal baru ya mana aja yang jual senar gitar juga pak oh iya 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 ada di mana dulu ada MG MG sport oh bapak berarti 35 tahun ngajar pak ya ngajar ya nggak kemana-mana kokil dedikasinya pak iya sampe terakhir waktu gua masih siaran pak ya sering ketemu pak ya buset sering ketemu pagi-pagi tuh iya ketemu deh pagi-pagi belum ada juga beli pistolers dulu iya sering ketemu sering ketemu ngopinya disitu di sama paut ngobrol bentar sering ketemu pak ya sering ketemu sama anaknya pak ya iya kan anak sih itu soalnya dua-duanya iya anaknya paut seangkatan sama adek gue bener si Dio sama Pati iya adeknya yang cewe pinter pak iya ngitu ya beda banget beda banget jauh jago deh pinter masuk binu saya kan beasiswa deh adek saya pak beasiswanya lewat emang saya dengan nilai apa dengan apa tuh dengan nilai pak oh gitu kan sekarang kan dibanyakan dengan olahraga iya dengan keterampilan iya berujukan jalur prestasi japres iya kalau saya kan dulu kan jalur olahraga kan saya juga lempar lemping dulu kan gue SMP aja gue lempar lemping sama lompat tinggi iya SMA 3 ngeliat nih pager mau mojok kanan mojok kiri pak pelik kemarin meninggalin di atas kapal oh gitu di atas kapal itu baru mau pulang kampung habis pensiun istilahnya jantung katanya jantung pelik tuh satam kita ya di tiga iya betul iya jadi mau pulang mau istirahat maksudnya istirahat di sana aja di kampung rumahnya di depok anaknya di depok meninggalnya di sana di kapal itu dari bawah kampungnya katanya jantung siapa satu lagi Dayat Dayat mah masih ada dia udah gak ada lagi oh bukan di tiga tapi masih ada iya di tiganya udah lama juga gak ada terus udah itu gak pernah nemu lagi udah berapa tahun nih lebih dari 10 tahun gak ketemu Dayat kita cross check mitos Karmo apa kabar pak nah Karmo itu pindah waktu itu mau dapet PTS atau jadi guru tetap eh pegawai tetap di daerah Halim kalau gak salah tapi masih masih ada masih masih ada Karmo masih Karmo masih ada masih ada gila yang sebenarnya ada almarhum tubuh Wiwi tapi dia juga sempet bilang Karmo gue udah meninggal sampai meninggalnya ngomong di depan PSKD gue inget tuh PSKD kembali motor PSKD kembali apa ya oh PSKD 2 ya oh PSKD 2 ya eh Karmo mah kalo Jumat sering main bola back gue oh masih saya jaman dulu waktu itu setiap Jumat pendangannya kenceng tuh bener kan dan panco gak ada yang lain woy Karmo bener lu misal mana Karmo anak 3 ya iya itu gue tau itu gue tau saya gak ajar IPS sama lo bareng bolosnya kali Karmo anak 3 anak 3 biar begitu bapaknya kerja aja itu iya kan jaman dulu kan gak pake tes gak pake apel dibantu sama kepala sekolah Karmo sini aja gak bisa bayar kan dan bapaknya kan no doubt Tony Cannell biar gimana IPS lulus iya Karmo tuh yang menjaga sekolah kita agar tetap nyamanan bener dan kalo gue bakal berani lagi iya bener si Govar loading mau bikin acara musik di nemenin tuh iya bener Karmo emang paling enak cuman udah lemah gak ketemu nanti kalo mau cari cari tahu ntar kita tanya kalau mau kita cari wah Karmo tau tau aib gue semua tuh bang iya ya rumah disitu mungkin lo diumpetin sama Karmo kalo ada apa-apa kalo ada guru enak main bola enak Pak Ucup apa kabar pak Pak Ucup sehat baru pension kemaren dari SMA 37 oh pindah ke 37 dia iya semuanya dipindah kecuali saya oh iya iya pak kalo buwiwi meninggal ya kenapa pak kalo gak salah sakit angket hampir sama dengan ibu lili ya yang setiap budi ibu lili anaknya lu nih tadi cewek lupa gue nah gua wali kelas gue kelas 3 aja gua lupa nah itu yang bahaya tuh biar gampang ya biar gampang ya lo liat aja rapotnya iya bener iya bener rapot sebelah sini tanda tangan ada wali kelas gue nah mau cari baru kelas 1 Pak Yudi kelas 2 Ibu Yati geografi oh iya bener enggak ibu Yati Rosida Inggris ibu Yati ibu Watan rahmania ibu Yati geografi iya bener kalo Yati geografi bener kencunnya di Garu saya klas 1 wah biologi biologi seri kelas 3 kelas 2 gue pas siregar Masih ada, anaknya suka main bola kandang-kandang Laura? Bukan anak kakaknya Mario ya Kalau yang perempuan saya wali kelas Busri, kacamata, ada gak? Gak ada ya? Sosiologi? Gak gue, dul dul, gue sih sebenernya masih belum cocok sini Bu Yati Gue gak kenal, gila Gak ada, gue sama ada Bu Yati bener, guru geografi bener Jilbab, orang Sunda Sampai pensiun sekarang ke Garut Orang Sunda Bener ini Orang Sunda Kalau yang jadi wali kelas bisa jadi, karena kan IPS Kalau gak kelas 2, pasti bisa jadi antara 2 Kalau kelas 1 bisa baru Kalau kelas 1 bisa baru Gitu Masa begitu gak? Sudah juga Kecil Iya kecil Jilbab iya yang kecil Emang dia wali kelas kita, lu bukan ibu Ati eh? Enggak, ibu Ati gak pernah Geografi, ibu Yati Oh gue kelas 3 deh Orang gue masih inget pak Kita ngambil rapot adik kita nih Iya Jadi wali kelas adik kita kan Siapa itu? Si Fatih Si Fatih Si Fatih ternyata wali kelasnya ibu Yati juga Wah Oh gitu Wali kelas gue nih IPS ya? IPS, waktu kelas 2 Si Fatih? Si Fatih Ipa Tapi pas kelas 2 kita ngambilnya Oh gitu Siap, bisa bisa itu Pas lagi nunggu giliran Dipanggil kan Wali kelasnya Fatih gitu Eh wali muridnya Fatih gitu Oh nih, maju Itu maju Dia ngeliat gini Eta si Gopar katanya Ini anak bangor banget Saya masih dimarahin pak Aku udah berapa lama lulus tuh Masih dimarahin Berarti bener 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 ya Tapi bener bu Bener bener Tapi bukan wali kelas Wali kelas Emang pernah sekelas gak? Sekelas Pas lagi sekelas Pas lagi sekelas? Oh dia lupa? Skip mulu pak Biar gampang ya tadi Ambil rapat masing-masing Mencari gurunya nih Masih ada Baru sewarna Lu kelas 1 siapa? Baru Rami Kelas 1 malu deh Kelas 1 malu deh? Malu deh gue Wali kelas? 110 iya Kelas 2 Bu Yati Kelas 3 gue bilang selujuh nih Gue bilang selujuh gue Skip deh kelas 3 siapa? Gue lupa Bu Sri apa Bu Siapa? Guru Bahasa Inggris Yang dilubah itu yang Padang Oh tunggu dulu namanya Bu Candiago Menentang Padang Candiago Bu Midun Ini ada Pak Uti Bu Midun yang mana kan gak ada Memang Midun Panteng gitu Gue Tata Negara Kelas 3 Bu Tata Negara Aduh siapa ya? Bu Yati Bu Yati lagi Bu Mintarti kan? Mintarti Iya bener Bener Almarhum ada Rumah di Depok Bu Yati baik Cidli Semuanya guru baik sih Iya Salah satu Yang setidak gak ada yang gak baik Iya Salah satu guru Siapa yang gak baik? Salah satu Salah satu guru favorit gue Yang galak Tapi nilai gak pelit Dan setiap senggang Dia kasih PR apa Dia ngerokok Pasirigar Pasirigar Impasil ya Dia kalo gak ajar bisa 3 batang juga Belak balik Keren Keluar Ini di depan Iya dia ngerti soalnya anaknya kan tiga juga iya 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 anaknya angkatan kita lah udah kayak kita sama anak kita yang ngajar anak saya kan paling kelasnya Pak Siregar sih Dio Ipa juga tukeran tukeran dia IPS kita mali kelas dulu Pak Siregar beda gang tuh Pak? iya bener masih disitu masih? masih sehat ya sudah bakal kubur oke bukan canggih jok iya 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 Pak Siregar ya kuali kelas gue 28 Bu Yati sih baik sih dulu Bu Yati iya 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 ini iya 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 pastinya aja lupa iya iya lupa pula kalo bahasa Inggris pokoknya Padang itu itu gue gak lagi hafalin deh lupa juga gitu dulu ada satu saya pucu yang baik banget guru ekonomi eh butini bukan Pak yang baru pindah Pak Eko eh oh sekarang mau jadi pegawai di depok tuh yang tinggi tuh orang itu pak oh tinggi? iya lupa gue sapi 2 meter kan? masa 2 meter tak, guru ekonomi cewek? ibu tinggi bukan wali kelas gue, guru apa ya gue pak, guru matematika bu Ainun, anaknya ngajar juga apa ya? sekarang bu, sekarang udah enggak, aslinda namanya aslinda sekarang aslinda pindah PNS ke ke dinas Jakarta Timur angketa 98 tuh pak ya? iya, ibu linda ya grupnya 98 emaknya jarot, jo emaknya jarot, ibu titi sejarah juga, bener lupa gue wali kelas gue, kelas 3 lupa, aduh adeknya adeknya linda kelas kita setahun datas kita has eyes has has linda aberynya ada bukan, baik posterior pak, ada ohh iya kecil iya kecil iya kecil biar baik hehehe yang ditelusin baik sama kita ga ada kelas baik saras 008 kok saras? yang kakak kelas kita kan saras kan emang saras 008 gitu? iya yang jadi saras 008 kan anak tiga itu obat aja pak Ud, dia bener emang iya pak? yang jadi saras 008 kalau ada pak Ud artis dia inget iya pemeran saras 008 makin kesini ga inget gue coba seteran loh kecuali yang terakhir aja sih Sally 3 kan? 99 kasih liat mukanya gua udah tau gue wah sekarang udah beda banget yang dulunya kasih liat pak Ud yang pas dia dulu saras berarti ada 2 artis sinetra saat itu? ada gerhana kalau gerhana mah tiga tiganya SMA 3 semua Dina Lorenza? iya Peggy iya Peggy mati semua terus yang laki iya jadi tiga tiga peran utamanya SMA 3 sebetulnya itu jadi ngobrolnya di sekolah kali skripnya Dina Lorenza ya? iya dulu anak softball kalau ikutan softball Dina Lorenza wah Budi kan kemarin nyebut sekarang hijab cakep Dina Lorenza? iya iya tau kita kayak gitu lagi tinggal coba? iya tinggal ya kan? iya iya setelah udah dari Instagramnya mah setelah emak gating tapi emak gating sobol bro sobolin sama gading gatan-gatan sama satu lagi yang sobol pindahan 82 pindahan 82 main sobol api juga Pak enggak suka juga cuman ya Ivanka angkatan engkau kita nyarinya gitu-gitu mengerti mengerti model-model juga banyak Pak model-model Pak ndak-ndak kalau lalu kalau itu jarang kita lihat deh karena dia model ya kalau nggak kita beli majalah nggak tahu banget di ayamti angkatan kita banget itu 94 ya kalau telah suruh nyanyi katanya di posata sama kita sama tahir grup pembinaan kesiswa nyanyi dulu lah orang Jawa Timur orang Jawa Kakaknya Yunisara juga disitu Pak enggak jenis 9 gue nih 79 gue tau loh tau gue pernah kan deket rumah gue gue disitu huburan 799 huburan kalau itu jenis sana bukan di kita denada denada ya angkatan kita emang saya anak kita Pak dulu ada dena kayak saya sering lihat tuh denada waktu saya SD pakai jaket penertiban udah enggak ada tuh Pak ya kata kita penertiban Pak bangun dong anak ada bubarin saya angkatan 99 batam Iya jaket hitam kan penertiban tapi batam enggak penertiban cuman pakai doang kok boleh dia kan basket tapi bisa cuman jarang pada penertiban ibar kata yang yang sangar-sangar tuh Pak ya yang sarang kadang-kadang yang punya keterampilan juga sih dulu ya 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 basisnya ada teku undo karate Oh yang punya skill-skill ya biasanya dulu gitu harus itu ya kan jangan karate ya kalau aku kan kita is buruk kalau teku undonya ada inak febrianti oh ini febrianti? bah teku undo itu ada yang berani itu itu tiga ya gue baru tahu gua teku undo pacar galang juara dunia itu dulu kelas nyamuk itu pacar yang kecil galang ramuan arki kan? iya bener Saya nggak tahu tuh itunya iya bener itu tahu inak febriana sari febrianti eh iya febrianti apa coba deh itu dulu keamanan karena setiap mau jadi anggota keamanan tesnya dianyer duel satu lawan satu Dua di pinggir pantai Mana? Ini mana? Ini yang kiri Ina Febrianti Ina Ina ini Oh Ina beda Ina bukan Ina Coba Ina Tecondo Ex-atlete Tecondo Oh bukan artis tapi? Kecil nih Denada 97 pak ya? Eh 96, 97 dia ya Denada Kalo jagoan Bowling sih itu Kalo dia juga bowling Ini karambol pak Hehehe Dia QQ pak Jago banget QQ pak Tapi gue sayangnya gak pernah diajak taut Bener? Jagoan banget ini Sampai kemarin masih main Rian Lalisan Rian Lalisan 99 berarti ketemu sama kita dong? Masih ketemu itu Angkatannya sih Baimong Baimong Baimong? Biasa aja kalo dia sih Bapaknya kan komite Oh iya Bapaknya dari dia Kakaknya dia Komite terus terus aja Sampai habis Sampai udah dengan anaknya Masih komite terus Enak tapi pak Om Jodi Wong Ini apa namanya tadi cerita lu apa? Apa? Motornya Pak Jainal Iya Pak Jainal tuh guru Sejarah Sejarah 2000 tahun yang lalu Iya Bener Jainal Arifin Saya kelas 1 diajar diri pak Gue juga kayak kita Biasanya temu tuh Pokoknya pak Guru kita kelas 1 1-3 sampai 1-4 Itu sama Makanya lu Pak Jainal Arifin Biasanya begitu Guru kan gak mungkin Ngajar cuma 2 kelas Iya Ada syaratnya Keduk Ibuk bola lu pasti Kelas 2 gue diajar Pak Jainal Arifin Kelas 1 gue lupa Nah Pak Jainal Arifin katanya lagi Di 3 itu lagi ada acara katanya Nah itu gimana cerita itu pak Acara pas Mau panggung Acara panggung buat besoknya Ulang tahun SMA 3 Malem kan kita pada Piket Malem banget sampai jam 10 gitu Eh pas dia abis maghrib lihat Motornya Raib Iya Raib Di ini pak Di SMA 3 loh Parkirnya dimana pak Di belakang dulu Depan masjid Oh Ada parkiran dulu Depan perpus Perpus seberangnya ke sini Pintu gerbangnya ke sini Iya Iya Di yang situ Wah Limpung kan dia kan Dirangti tuh Iya diganti Uang mukanya Bang Joni mau kan Wih Cicilannya dia lagi Tapi motor baru lagi Oh enggak kan Iya Ceranya cutbrai Ceranya cutbrai Bener betul Ceranya cutbrai Bener betul Betul Pak Jainal Arifin Kalian dimana pak Pak Jainal pak Di Bekasi 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 Timur Masih sehat ya Masih Masih Ini apa namanya Pak Andrey Pak Andrey Pak Andrey Almarhum Kemarin pak Jainal Baru nikah lagi Hmm Masih nemu aja Masih nemu Gue lupa sih sebenernya pak Jainal gue Mukanya Enggak diajak dia Gue inget gue Gue inget Dia pernah digambarnya pak Ucup nih pak Enggak gara teriak Enggak gara teriak di lorong Oh iya Pas digambar Dia lagi sakit gigi Terus tereak Pak Ucup Di kampar Terus dia bilang gini Kamu kenapa Selagi ada masalah keluarga Pak Minta Ngipul Ngipul Pak Ngipul Agi ini kan gak bisa ditahan Gak bisa ditahan lah Makanya di lorong kan mau gembang Kalau bilang sakit gigi Tanyanya Iya kenapa lu jadi masalah keluarga Iya Karena Teriaknya begitu yang ini banget pas spontan Iya Dengan kalimat-kalimat yang gak Senonoh Jadi begitulah Oh iya Kalau saya cuma alasan saggi Kayaknya gak kena nih Oh iya Asal keluarganya deh Barangkali saya tepat pak Ini gampar gila Gila Lagi pelajaran kok Dia tereak Tapi tiga gila ya Kenangan banget nih tiga tuh Wah Parah pak Nah kita kan 4 tahun disitu Iya 79 Tapi perpanjangan lagi Gak lulus-lulus Oh gitu Oh iya Yusuf kan diperpanjang 6 bulan Harusnya lulus 78 Seluruh Indonesia gak ada 78 SMP juga begitu Oh baru tau gue Gimana-gimana pak Dulu harusnya kita luluskan 78 Katanya supaya sama dengan Amerika Ininya Kita dimundurin 6 bulan Jadi tahun ajarannya Masuknya biar gak Oh dipanjangin Iya Orang yang lulus dari Indonesia Mau keseluruh sana Langsung bisa Gak Gak nunggu lagi Dulu japan tahun Yusuf Kita semua 78 Harusnya lulus Khusus di tahun itu aja pak Khusus SMP nya juga mundur tiga tahun pak Angkatan berapa tuh SMP Kalau gak salah istri gue Sama tuh Sama 78 Sampai itu Sampai itu Berarti selama 6 bulan Tambah pelajaran lagi Gak libur Gak ngapa ngapain Absen doang Absen doang Enak juga Udah 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 abis orang Udah abis orang Logikanya Udah nilai udah dapet semua ya Ininya bukan Pembelajarannya udah selesai Bukunya udah beres Ya udah asal masuk Masuk Pak dulu kan diangkatan kita pak Ada tes cawu Tes sumatip pas zaman bapak dulu sih nggak ada begitu ada tes-tesnya nggak pakai catur bulan semesteran doang oh dulu sempet semesternya baru catur bulan semesternya gitu oh kalau kita mah dulu ada cawunya pas masuk itu itu catur bulan jaman kita itu tapi Pak Uud masa SMA pernah nyontek pernah nanya untuk lu kita nggak pintar-pintar banget sama aja nanya yang pintar-pintar nggak mungkin kan orang jago juga nggak mungkin kecuali isi ini Mas mana jagoan fisika dulu anak kita itu memang bener oh emang jago itu Pak ya tapi Pak saya kayak kita mau ngontek kita angkatan 2002 Pak kalau nggak salah ada kelas kita siapa namanya apa kakak kelas kita ya Haris-haris juga bukan ya indra bukan deh gue pokoknya fenomenanya dia menginterupsi Pak Sirgar Pak saya punya rumus yang lebih cepet Pak rohis rohis pintar tuh lomba juga bisa jadi tuh kalau itu maksudnya Pak Sirgar lagi ngerangin lagi ngerangin rumus nih basic di angkat tangan Pak saya punya cara yang lebih cepet Pak coba kamu maju kata dia ini kesini 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 kok iya baru tahu saya heboh tuh kan gue diajar Pak Sirgar dia cerita kamu jangan foto contek terus kecuali kamu ke si adik Oke kita nggak kelas ya gue kan kayak kelas ya kalau ga-kalau ini ngakak nilai 10mu puluh masa dulu nggak mungkin di lagi udah olahraga jago ya Biasanya mengalapannya anaknya kalah sama dia waktu itu. Lomba fisika tuh, Pak. Iya, sama dia tuh. Oh, ada cerita? Gua gatau tuh, ada cerita. Ada cerita gitu. Dan bukan cuma sekali, matematika dia juga ada. Pak, jadi besok-besok? Jadi dia emang untuk bugnya tuh, matematik, fisika, itu bagus. Oh, angka dia masuk tuh rumus-rumus. Lu tuh, gua tuh. Itu heboh tuh, heboh tuh. Masuk ITB. Langsung dia, dia gak mau jalur tes itu. Eh, gak mau undangan. Karena kalau undangan kan gak bisa milih. Dia jalur tes. Langsung lolos. Setahun di ITB ke Jepang. Oh iya? Jago bahasa Jepang. Itu orangnya, kalau mungkin itu. Oh, intrusinya? Satu-satunya itu. Gua gili. Ini lah 10 bulu. Jadi, intrusi di sini ada cewek-cewek, Pak. Pak, menurut saya itu. Jadi pokoknya perfect deh dia. Kepada di pangku. Itu, Pak. Itu, Pak. Itu temen gelas yang gak bisa ngeliat nanya sama dia. Itu yang saya sebut tadi. Pak kimono. Gak bakalan dikasih. Gak bakalan di Jepang. Angkatan kita. Siapa jagoan itu? Yang pintar, Abdul Haris. Sama Abdul Haris yang kecil ya? Sama Fir Daus. Sama Fir Daus. Sama SMA 58 ya? SMA 58 ya? SMA 58. SMA 58. SMA 58. SMA 58. Abdul Haris kecil, Tau. Satu lagi siapa? Fir Daus. Fir Daus. Skunda Wijayadi. Fir Daus. Dia masuk kelas 2. Oh masuk pindahan tadi? Depok-depok. Oh depok. Namanya Fir Daus ya? Us 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 Daus. Sekarang salah satu dari angkatan kita yang udah lulus S3. Oh siapa-apa umur tuh? Uci siapa kalau gak salah tuh. Fir Daus. Itu si Fir Daus upacara. Bajar. Bajar. Bajar umur upacara. Tapi jujur. Tapi jujur. Maaf nih Us. Pelit. Nomor 2 Us. Gini. Pelit 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 pelit. Terus bulu tuh. Ternyata apaan. Sekalas Pak. Ingat-ingat. Gritting gritting. Gritting kan? Fir Daus ya? Kalau Haris ya apa? Udah apa saya Haris. Kalau lo sempet sekelas? Sekelas apa? Fir Daus 28. Lo minta contekan tuh. Jangan kan gitu. Gue sama Ayu. Ngobrol nih di belakang dia. Dia ke belakang. Bisa diem gak? Jujur, jujur. Cuman cakep itu. Gue bilang wah kacau nih. Istiak kawan. Pinter. 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 Gitu nih. Sebenarnya dia belajar banget nih. Bukan itu. Bahkan dulu pas Epta. Dia kan rumahnya jauh. Supaya kondisi fit. Supaya kondisi fit. Kondisi fit. Dia disingkat. Kondisi fit. Kondisi fit itu. Disingkat. Dia minta izin apa Pak Siregar wali kelas gue. Untuk tidur di Musola Pak. Supaya dia. Jaga ini ya. Bener gak telat. Supaya dia fit. Supaya dia tidak telat. Tidur di Musola belajar. Salah satunya. Gimana gak ngerti gue. Kan rumahnya dia jauh. Di Depok. Dia mau Epta. Mungkin kalau di Depok Epta. Itu kayak masuk kelas keburu-buru. Macamnya jalan. Aku telat. Untuk meminimalisir itu. Dia nginep di Musola. Minta izin apa sekolah. Wih saya mau belajar. Kamu tunggu lu mana? Di Musola aja Bu. Saya pakai ini deh. Tadi ya. Bu. Itu. Gila-gila belajar Pak. Lagi upacara Pak. Orang kita ngobrol dia begini. Tapi jujur. Pelih. Oh yang di Whatsapp malem-malem ya Pak. Sini dong temenan gue di Musola. Belajar. Masa Whatsapp. Udah bukan dia. Udah bukan dia. Udah bukan dia itu. Yang pas lu nyampur-nyampur Rambuan gitu. Tapi sekarang itu di Daud. Ya di Daud. Itu sebenernya ceritain S3 itu. Bukanya hitam. Bukanya hitam. Bukanya hitam. Aduh. Lupa deh. Sifat. Jadi dosen nggak maksud saya? Lupa deh. Itu karena S3 soalnya. Lupa sih. Doktor. Ya biasanya dokter ya. Sif. Gue satu aja ya. Ini juga kampusnya bergengsi. Jadi? Sudah rencana Pak. Saya sudah rencana. Cianjur. 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 Aluminya juga. Biasanya bogor loh. Surya Kenyan. Gak kalah bergengsi kan. Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma. Alan Mas. Ya kan? Mas Jack Ma. Alan Mas. Masak di situ. Jack Ma. Di Cianjur. Dia beli jasa Pak. Kagak. Gue suka belajar juga. Bener. Gue belajar. Belajar apa? Apa yang lu petik? Nunggu. Masa setahun dapet S1 nggak mungkin. Cianjur. Ya. Kan gue tiga tahunnya dari Jakarta. Jadi ceritanya tiga tahun saya di DO Pak. Gara-gara. Jadi saya mau nerusin ke yang bisa lulus lah. Akhirnya Cianjur. Tidak. Tidak. Jadi. Jadi. Zaman dulu sebenernya berita harapan belum ada. Udah ada. Udah ada. Kita lulus udah ada. Tapi gue emang nggak nyampe kesananya sih infonya ya. Jadi yaudah nyari kampus yang bisa nerusin lah istilahnya. Ya udah. Ingat berita. Satu bidang kan hukum. Yaudah. Dari situ. Zaman dulu masih ada KKN tuh. Yaudah langsung ada KKN. Jadi jangan ceritanya. Lih kakakannya di Desa Penari Pak. Itu diangkat dari kisah dia. Ya. Ya. Lumrah kalau dulu begini nggak apa-apa. Yang sekarang aja yang ditanggapkan begitu. Iya. Oh Coy santai. Enggak noxnya. Lulusinnya kan. Iya. Mudah. Yang rame itu. Iya. Mudah. Sekarang aja masih ada begitu gimana? Masih ada. Istilahnya. Iya. Nggak apa-apa Ud nih. Kenapa apa Coy. Dia kan berkecil hati. Kita mah support terus. Support terus. Maksudnya Pak Ud. Sebuah kampus yang masuknya Semayan. Bisa bayar. Kan lagi viral tuh Pak. Hah? Apa yang sama ada? Tangkep KPK kan? Iya. Enggak enak lo ngomongin. Oh. PTN kan? Iya. PTN lagi lo masuk bayar. Apa negara nggak boleh tuh Pak. Jadinya ya. Tangkep. Milyaran. Nah lu diin nih Pak. Mungkin asal usulnya. Enggak. Enggak. Apa yang lu ingat dari mata kuliah hukum. Pasal apa yang favorit lu? 378 penipuan. Gua juga tau. Gua juga tau. Coba ya. 340 gimana? Ya istilahnya. Itu pembunuhan berencana. Mantap ya bener. Paling rendah. Paling rendah hukumnya 20 tahun. Karena lagi hits. Beritanya sekarang. Kasus tersebut. Pembunuhan berencana. Jangan. Jangan. Pasal 121. Jangan. 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 Pasal 662. Hah? 662. Gak nyampe. Gak ada. Gak ada. Pasal 1 deh. Pasal 1. Ayo. 0. Pasal 0. Itu tanda lu ga belajar. Satu aja lu. Astagfirullahaladzimba. Gak tahu. Kebetulan yang maesah. Pancasila. Gak ada nih. Kayaknya pasal 1. Gak pernah turun kasus pasal 1. Kamu dikenakan pasal 1. Gak ada kayaknya. Gak ada kayaknya. Coba coba. Coba coba. Masa langsung. 378 kan pasti ada satunya. Di bidang apa dulu nih. Kalau gue kan HTN. Tata negara gue. Tata negara bukan pinanan. Iya. Wali kelas gue. Tata negara kali. Cewek. Ibu. Ada kan dulu pak. Bu Erin. Bu Erin. Gue inget itu. Bu Erin wali kelas gue. Bayang. Anaknya. Lupa semua. Kacamata apa ya. Ada kacamata. Tapi kan Bu Erinowati. Bener. PBKN. Pasal 1. KUHP. Iya. Kalau ada. Jadi lu wali kelas ya tuh. Wali kelas gue. Ada. Ada mampus. Ada lu. Menentukan bahwa. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan. Kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pasal perbuatan itu dilakukan gimana sih? Yang penting ada kan? Ada. Yang jelas itu pak. Itu bukti bahwa dia tidak menyimak pak. Apa yang diajak. Gue gak kasih itu. Makanya ya. Gue tata negara aja. Pasal setengah nih ada. Pasal setengah. Ini indomie apa ya? Pas. Pasal sebelum nol. Pasal min tuh. Apa dari hukum tata negara yang lu inget? Poin-poinnya. Banyak loh. Jadi penyelenggaran negara tuh sebenernya orang yang hukum tata negara. Yang nyusun apa. Yang nyusun apa tuh dia. Ya spesifik dong apa istilah yang orang awam gak ketahui coba. Hukum tata negara. Lu tau gak kok istilah ini gitu? Ya lu yang ngelola negara aja. Ini gak masih tiba nih. Gue juga udah lupa sih sebenernya jujur aja ya. Iya bener. Dia udah penyelenggaran pak. Iya pak. Bapak berarti 2019 pensiun pak ya? Iya pensiun. September. September pak ya? Emang udah waktunya pensiun atau gimana tuh? Emang udah 60 tahun kan? Oh guru bukan 65 pak? Enggak. 60. Bapak sekarang berarti 63 pak? Sekarang 63 install. Oke. September besok 63 persis. Masih fit deh. Masih fit iya dong pak. Ya tadi jogging doang. Jogging. Jogging tiap hari tuh pak ya? Enggak juga? Lunggu tiga kali. Paling banyak sih. Saya mulai dua kilo. Dua kilo doang sih pak lutut. Saya geter. Lemenin istri juga kemarin. Jogging. Eh jalan kaki juga. Ini main basket sama saya pak. Ini di konten. Di rumah saya main basket. Cari dua. 40 detik. Tumitnya udah sakit. Mau dua kilo. Pas slam dang salah ini pak. Salah jatoh. Jatoh. Oh. Slam dang lagi. Gak jam. Pasti mending lah. Iya. Emang dia mau jadi itu juga pak. Mas mau back slam gitu. Eh jatohnya salah. Tapi di rumah katanya ada treadmill. Ada. Sering dipakai kan? Enggak. Udah sebulan nih saya. Gak jogging-jogging nih pak. Udah sebulan. Biasanya tuh nyari-nyari. Lebih di treadmill ya? Iya. Lebih enak sebetulnya itu. Nyari dua kilo doang pak. Di situ ada jalan. Emang lu males aja. Treadmillnya di rumah. Udah bener bu. Udah bener bu. Jalan dong kok pak. Ada sarak laba-laba. Iya iya iya. Tapi kalau enakan outdoor weh. Ya enakan outdoor sebetulnya. Iya. Lu jadi gak ini ke alam. Gak ada alesannya jadinya. Iya tuh coy. Outdoor. Iya. Ujan. Ya treadmill. Buanda masih futsal kadang. Futsal. Eh dimana futsal boleh tuh. Tuh. Cuy. Tapi bukan omak. Iya omak. Mini soccer lu ya. Mini soccer sih pak. Seven soccer. Enakan mini soccer. Daripada futsal ya. Lebih berat futsal. 7-7 ya. 7-7. Putsal kan bukannya. Ponjokan gemang nih. Sini belakang. Ini pak ya. Semangannya kita main. Pak. Bukannya futsal lebih kecil lapangannya pak. Kenapa lebih berat? Cuman jaganya kan. Jalan terus. Jalan terus. Gak ada posisi jadinya. Sampai dibanding futsal. Enakan mini soccer. Dibanding mini soccer. Mendingan yang lapangan gede. Kan gue pernah makan sih pak. Banyak istirahat juga pak. Kalau lapangan gede. Kalau gak maserah. Baginya kan lima aja. Iya. Gitu aja. Jadi kalau lapangan gede. Sebelah-sebelah. Lebih enak lagi. Gopar bisa main. Habis itu. Gak ngejar gak apa-apa. Ada temen ya. Back up. Kalau pucal. Malu. Iya. Lari-lari ya. Jaga one on one. Kayak main basket. Oh ya muter pak ya. Jaga terus. Bisa lari. Harus jaga terus. Kayak main basket. Bisa itu capek. Kata Gopar kapan pak? Makanya saya jarang main futsal. Keladan soccer kapan pak? Main kata Gopar. Besok hari Sabtu. Tonton dong. Gak deh deh pak. Mau pak. Saya. Saya main deh pak. Main deh. Sekarang deh. Mungkin. Ntar di lawak. Baru ke atas. Oh iya. Angkatan kita kapan? Gopar baru 39. Oh iya benar. Saya inget banget nih 39. Biasanya hari Sabtu kita. Angkatan kita ada di grup kan? Ada. Ada di grup. Aduh ikut cuy. Gue suka ikut. Di Senayan. Pak kalau angkatan kita main ikut pak? Oh siap. Kan udah pernah kan? Separing kemarin. Separing. Besok kalau ini. Ya buat menyemangati yang angkatan 39 lah. Iya. Besok ada U37. Yang buat SMA berapa ya? Tunggu dulu. Ada U37. Berarti angkatan U23. Angkatan yang reda. U37. Kita kan U50. U42. U42. Bukan U37. U42. Nanti SMA. Kalau SMA 6 ntar di tahun ini ada lagi. U50 lagi. Penyelenggarnya SMA 6 lagi. Wah kataan yang umur 50 ke atas tuh man. Kebetulan kan banyak yang ngundalin di atas U50. Jadi gak ada yang terus. Pemodalnya ada pak. Ada yang 30. Gak ada yang ya. Gitu maksudnya. Pemodalnya banyak pak. Saya pengen biasa jadi striker pak. Cocok sih dia kalau striker. Cocok sih dia kalau striker. Cocoknya tinggi. Iya kan? Tarik jarang. Ata orang-orang bilang apa ya? Target man lah. Nah iya. Cocok kalau gampang. Gampang dah? Iya iya. Diego Milito. Emang Wanda juga boleh nih cocok. Tinggi gini. Iya Diego Milito gua. Pantah. Gak tau deh pak. Gak tau. Gak tau. Inter gila. Yang champion menang. Bener. Ada yang boleh menang. Inter. Kok gitu? Mukanya mirip Silver First Talent. Diego Milito. Iya bener gak? Rambu. Bener 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 bener. Gue tuh target man gue. Yang nyundul sama setendangan aja. Makanya jarang lari enak. Mungkin nunggu sama wadah aja. Lalu lu apa dak? Posisi dak? Iya sama gue. Penyerang gue. Dari dulu. Dari waktu siapa sih. Kalau penyerang kan jarang lari. Yang penting nunggu buah. Iya. Udah umur segini enak. Yang penting. Tengah yang paling. Iya tengah yang paling. 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 IyaIDah cuánt. Orang retap itu obey. Dari istilah wing2... Saiyam, ayam. Playmaker saya. Iya esimerkak. Pada cress ampe modric deh. Kalau playmaker, modric2. Modric2. Gak gue, lebih Ke safit. Modric2eh Ke safit kan udah. Pelatihnya sekarang. Something selesai. Kalau Modric2 kan masih main. Oh iya, safit best tuh, del sonra kok pak. ini Pak di kantin kantin sama WC gila-gila apa enggak pernah gua paut jalan lu agak kecewa enggak pernah enggak lu sama sekali enggak rokok dalam sekolah enggak pernah di kelas enggak pernah enggak pernah pernah enggak pernah enggak pernah lu pernah lu jaman-jaman enggak masa di kantin enggak pernah enggak enggak katanya Pak Kemal tuh Pak suka fleksibel tuh dia oh iya eh paul mana enggak ada udah meninggal kalau diturunan Pak yang berbang bawah warung biru kan iya iya tapi semoga gak salah itu info ya tapi gue kata 98 itu maksudnya berarti meninggal bukan karmo Pak U iya yang meninggal di motor ya bener kan bisa jadi itu bukan karmo kalau karmo misalkan emang karmo dia bilang deh masih ada berita aja barangan lu masih sehat tau sehat tau paul paul iya temen-temennya di SMA3 semua warung paul nggak ada kapan tuh emang sudah lumayan lama setahu gue dari 2016 sampai 2015 sudah nggak ada udah nggak ada paul setahu gue kenapa nggak adanya ya itu karena karena udah meninggal iya 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 dulu depan kita tuh yang samping Pak Ul tuh rumah tuh dulu ada warnet tuh aku nggak ngalamin Pak iya pasal SMP kali warnet samping tempat ini tempat itu listrik ya iya iya Pak dulu yang pistales Om Alec Pak yang bewok kayak Jack Doris awalnya dia kan Pak pistales pistales nggak ada lagi emang punya om itu kan iya yang kan anaknya ngurus nih iya tapi bapaknya masih ada bab gak sudah masih ada sudah udah 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 kurusan tuh iya iya oh di belitar ya masih ada ŁOh tetangga rapetnya adalah angkatan kita pak siapa saya nak sama tetanggapooo pistales Advanced The Last You Haag yeah again agen-agen-agen-agen-agen kanan-kanan gini ya dihook banget pasan jasaan agen kan gini nih 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 Pistales sebelahnya warung Palembang sebelahnya rumah warung Nenek dan ada ini ada bubur kanan hijau bukan-bukan baru-baru tapi belakangnya belakangnya Rifan belakangnya si Pistales dempet di itu gandu eh di sleeping gandu listrik ini lempeng depannya nggak nyambung gue dulu sering sih rumah dia magopar temen kelas gue dulu kelas dua dia judi set enggak bola-bola enggak tapi di jagoannya Madrid Bapak jagoan boleh sih Pak sekarang Pak Masih Liverpool ya era 80-90 jaman-jaman Robby Fowler Oh ya bener karena di Tangerang di BSD itu iya iya ketemuannya terlalu lagi kita olahraga dah iya dong cuman ngeliat aja sayanya saya aja lihat Pak kalau di GBK kita jogging Pak ya iya pagi ini angkatannya kan bola aja deh Mini Soccer yuk iya bener kan nih ini di kantor belakang udah Mini Soccer ini gampang banget itu bener belakang doang eh bikin kalau kalau nggak main kita naik di atasnya aja bener Pak kopi eh bikin konten ya kopi ada di atas ada kopi iya bikin dah nggak main santai aja coy iya gua ada grupnya ya Mini Soccer anak 2001 waktu pecatu Pak angkatan kita main bola Mini Soccer sini ayo ayo jadi konten gua ngatur ya iya lu ngatur iya gua ngajak iya oke Pak U tundang ya siap Pak U rumah tapi lu main iya dong iya Pak pake kostum aja enak kan jersi iya jersinya yang penting jersi ini kan teraden Soccer teraden ya Pak eh TFC eh TFC gua ngadain tapi karena gua ngadain gua nitip goal 2 buat gua ya siapa masa ada orang dalem lagi nggak lagi tinggal setelah goal emang apa untungnya kan maju itu olahraga begitu sih yang penting kan belum mulai foto dulu iya padahal duduk Pak Boka Gopan foto iya waduh foto dulu iya iya nggak pas ada-ada satu satu momen dimana gua tenangan balik oh iya iya lu sih yang canggih-canggih dulu nah ini kalo santunya agak susah kalo tenangan balik ga masuk jadi harus diulang dulu jadi cut di cut dulu kemudian lanjut lagi gas ga nih bener ga kalian kick off dulu ya boleh boleh tidak kalau kick off oke iya itu itu serius oh kick off lima menit pertama aja Pak Ikut iya iya kan saya cuyong juga tadi iya yang penting ada disitu iya banyak anaknya banyak eh dia rumput apa sih di ilalang rumput ilalang rumput teki kan rumput teki rumput laut rumput gajah rumput gajah rumputnya kayaknya enak bel oh gitu rumput laut yang dikeringin tuh di datar di nyekers kers gitu rumput the kers seseen ya hand string palah ga kena matres tangan doang tangan doang kersing gampang kan Iya ye.. Gua jidat dulu